Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, ABU-JPI, tak segan-segan bakal menempuh jalur hukum jika somasi yang dilayangkan pada Deni Cagur, Parto, dan tim produksi Opera Van Javata di respons. ABU-JPI juga tak segan untuk melaporkan program OVJ ke Komisi Penyiaran Indonesia. Itu semua akan kami tempuh jika tidak ada tanggapan, kata Ketua Biro Advokasi Satpam Indonesia Buni Andalanta Tarigan dalam jumpa per di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Nrabu, tanggal 22 Januari 2020. Arahan dari Ketua Umum sudah jelas bahwa ini akan diproses sampai kita mendapatkan suatu jawaban yang dapat meluruskan persepsi, dapat meluruskan permasalahan, jalan tengahnya seperti apa, begitu, ujarnya lagi. Dalam somasi yang telah dilayangkan, ABU-JPI menuntut beberapa hal. Pertama, mereka ingin video episode OVJ yang dinilai menghina profesi Satpam dihapus di berbagai platform media sosial. Tuntutan kedua, mereka mendesak agar Parto, Denny Cagur, dan tim produksi OVJ menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Sebagai mana diketahui, episode Ofera Van Jaffa yang disoal tayang pada Jumat, tanggal 17 Januari 2020, pukul 20 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Di episode tersebut, Parto dan Denny Cagur gunakan atribut Satuan Pengamanan atau dikenal Satpam. Namun, atribut Satpam dan lontaran lelucon yang disampaikan di acara tersebut dinilai telah menghina profesi Satpam di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!